Bapak masih cocok untuk jadi One Team Press, karena terlalu mudah untuk pensiun ini bagaimana Pak tanggapannya Pak? Saya mau pulang ke Solo. Terima kasih Bapak. 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 Saya sampaikan. Pulang. Pulang ke Solo. Utamanya, terutama dua hal, menjelang pelantikan persediaan dan wakil persediaan terpilih. Yang kedua, mengenai pil keadaan serentak di bulan November. Saya tadi sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di dua hal tadi. Pak, mengenai ini Pak, angkatan cyber, Pak, pesan Bapak semuanya, Pak, apakah perlu dibuat nape-nape sendiri? Ya, sangat baik untuk karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada empat negara yang sudah mulai membangun, angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju kesana. Termasuk, saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru, Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju kesana. Pak, soal kemarin Pak, Pak Menkominfo atau Pak Guderian ini mengatakan, Bapak ini masih pantas untuk jadi One Team Press ini, Pak. Apa? Bapak masih cocok untuk jadi One Team Press karena terlalu mudah untuk pensiun ini. Bagaimana, Pak, tanggapan ya, Pak? Saya mau pulang ke Solo. Terima kasih, Bapak. Setelah langsir, Bapak pulang ke Solo, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya. Setelah langsir, mau kemana, Pak? Saya sampaikan. Pulang ke Solo. Angkat 20 nanti pulang ke Solo. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, skala pekerjaan, skala pekerjaan di Kementerian Sosial ini besar sekali dan menyangkut masyarakat yang ada di bawah. Kalau tidak dipegang khusus oleh definitif akan beda keputusannya, utamanya yang sudah memiliki pengaman di Kementerian. Dan gue Saifullah Yusuf kan pernah menjadi Menteri, saya gerak memudahkan bentuk. Meskipun tinggalnya satu setengah bulan, tapi itu penting. Ya, terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Para Menteri dan Wakil Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Pak Labin, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Ini adalah sidang Kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak-Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jendera TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Yang ketiga, menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak-Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal-hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!